Kembali bersama gue, Reso Herman. Hari ini kita mau masak udang cah tauco. Nah, apa sih udang masak tauco itu ya? Ada yang bilang udang tauco medan, udang pete tauco, apapun namanya ya. Intinya sih dia masakan tumisan sederhana dan cepet banget gitu ya masaknya. Cocok banget buat di rumah nih, karena dia simpel. Nah, bahan-bahannya yang pasti disini gue ada udang ya. Nah, udangnya ini gue rendam pake air susu ya, untuk menghilangkan bau amis. Ini ilmunya orang bule ya, gue pinjem ya. Ilmu orang bule gue pinjem untuk masak makanan rumahan ya. Kenapa? Karena gue menemukan memang direndam susu itu bener juga, kata orang bule. Direndam susu itu amisnya hilang gitu. Kenapa nggak rendam pake air jeruk nipis aja bang? Kalau udang direndam pake air jeruk nipis tuh jadi keras ya, udangnya jadi alot, overcooked gitu. Sayang ya, kita udah beli udang mahal-mahal, terus kita kasih jeruk jadi kayak udangnya jadi kayak karet gitu kan. Kan sayang ya. Jadi mending kita rendam susu aja, supaya dia nggak amis. Nah, untuk bawang-bawangannya nih disini ada bawang merah ya. Eh, jatuh. Ada bawang merah, bawang putih, terus ada cabai merah besar ya. Cabai merah besar, kalau suka pake cabai hijau besar juga boleh ya. Nah, disini ada petai ya. Ini petainya udah gue kupas ya. Ini petainya udah gue kupas. Kenapa gue belah dua begini? Karena takutnya di dalam petainya itu suka ada kulet ya. Ini kayak gini ya, jadi gue kasih tunjuk caranya. Begini ya, gini. Lu ambil pisau ya. Nah, lu potong gini tuh ya. Nah, ini disini kebetulan bersih ya, tapi kadang kalau suka di tengah-tengah sikin, suka ada kulet ya biasanya ya. Hati-hati, jadi harus dibelah dulu. Terus disini ada tahu ya. Ini tahu putih ya. Tahu cina putih yang udah gue potong kotak-kotak, terus gue goreng ya. Ini nanti buat campuran tumisannya. Nah, untuk sausnya nih. Yang penting sausnya. Sausnya disini ada saus tiram ya. Saus tiram. Nah, ini adalah saus tauco ya. Saus tauco. Tauco itu beda sama tausi ya. Tauusi itu kacang hitam. Kalau tauco itu, dia kedelainya warnanya coklat. Wanginya tuh khas banget wangi kedelainya ya. Tauco, saus tiram, sama kecap manis. Nah, disini ada kecap manis ya. Nah, disini gue gak pake kecap asin. Kenapa bang? Gue gak pake kecap asin. Karena kecap asin itu terbuat dari kacang kedelai. Kalau tauco ini terbuat dari kacang kedelai. Jadi, profilnya itu mirip gitu ya. Profil rasanya itu mirip. Jadi, kalau sudah pake tauco, ya buat apa pake kecap asin lagi. Kan sama bahannya gitu kan. Nah, kecuali kecap manis. Kecap manis walaupun terbuat dari kedelai, tapi rasanya manis. Tidak asin, berbeda ya. Nah, ini langsung aja kita potong-potong dulu nih bawangnya ya. Nah, ini gue potong dulu ya. Bawang merah sama bawang putihnya. Ya, gue slice. Gue slice ya. Ini gue slice lagi. Kalau masak itu biasa bawang merahnya itu lebih banyak daripada bawang putihnya ya. Ini kan agak besar. Kalau suka lebih kecil, boleh ya dicop lagi lebih kecil ya. Kadang ada orang yang suka bawangnya gede-gede aja gitu. Jadi, ini pilihan ya. Masak itu kan sesuai selera ya. Masak itu bebas ya. Sesuai selera. Kalau mau yang suka lebih kecil, potong lebih halus. Kalau suka lebih gede, potong lebih kasar. Nah, ini cabai besarnya ya. Kalau mau lebih pedas, pake cabai rawit. Boleh, ya kan? Ya. Suka-suka kita aja. Potong lebih besar ya. Potong nyerong agak besar. Nah, potong nyerong agak besar. Kalau suka yang lebih besar. Bebas ya. Nah, ini cabai gue potong besar-besar ya. Kalau mau pedas, pake cabai rawit. Tambahin, boleh ya. Nah, ini udah. Langsung aja kita tumis nih, yuk. Nah, kita udah potong bawangnya nih. Sekarang kita mau tumis dulu ya. Nah, ini tadi udangnya nih. Udah gue bilas. Terus gue saring ya. Gue buang susunya, gue bilas, gue bersihin. Nah, ini bau amisnya udah agak hilang nih. Nah, untuk numis udang tauco ini sebenernya boleh juga pake irisan lengkuas ya. Irisan lengkuas sama daun salam juga boleh. Cuman gue nggak pake, karena gue masak sedikit ya. Ini kan masaknya sedikit ya, cuma satu kuali. Sayang gitu, kecuali kita masak banyak gitu ya. Boleh tambahin potongan irisan lengkuas sama daun jeruk gitu ya. Nah, ini kan bawangnya ada wangi ya. Nah, bawangnya udah mulai layu, tapi jangan sampai coklat ya. Kita langsung masukin petainya nih ya. Petainya dulu. Kenapa masukin petainya dulu? Supaya aroma dari petainya itu keluar ya. Ingat nggak kayak kita bikin udang petai gitu kan? Selalu kan petainya gue goreng dulu di awal ya. Supaya aromanya keluar. Nah, sama kayak gini nih. Nah, ini petainya udah mulai matang nih. Udah mulai agak coklat kan. Nah, ini minyaknya udah keluar nih ya. Minyak petainya udah keluar nih. Nyampur sama minyak sayurnya nih. Aduh, wangi banget. Nah, sekarang kita masukin udangnya nih ya. Udangnya. Aduh, udangnya nih cakut nih. Nah, mantep ya. Udang sama petainya tuh dia kayak BFF. Best Friend Forever ya. Ini tauco kita masukin ya, tauco tuh. Tauco, tawaran gak cok ya. Nah ya. Wah, anginya langsung kemerbak. Udah wangi petai, tambah tauco. Nah, tauco aja nggak cukup. Jadi kita tambahin saus tiram ya. Tambahin saus tiram. Kita tambahin kecap manis ya. Tambahin kecap manis ya. Nah, udah. Kita aduk-aduk dulu. Hmm, wangi banget. Sedep nih. Nah ya. Udah. Nah, kita tambahin tahunya ya. Tahunya masuk. Nah. Kalau suka warnanya agak lebih gelap, boleh tambahin kecapnya lagi ya. Tapi kalau gue cuk segini aja cukup. Nah, nanti kalau kurang manis, kita tambahin gula ya. Tambahin gula pasir. Untuk rasa manisnya tambahin gula ya. Kita seasoning ya. Sedikit chicken powder ya. Chicken powder dikit ya. Chicken powder dikit. Sama sedikit lada ya. Nah, udah putih. Oke ya. Kita aduk-aduk ya. Kita aduk-aduk. Hmm. Wanginya enak banget ini. Waduh, sedap nih. Makan ini pake nasi butih. Wah. Ini bisa nambah ini. Nambah satu kuali. Aji. Nambah apa dulu ya. Jadi acara mukbang dong. Makan satu kuali. Nah. Ini kita cobain dulu ya. Kurang apa. Nah ya. Kita cobain dikit ya kualinya. Waduh. Enak. Udah pas. Perfect ya. Langsung aja kita flatting. Nah ya. Ini langsung aja kita flatting. Warnanya. Wanginya. Magnus. Seger. Oke ya. Ini gue akan flat dulu sampingnya ya. Sampingnya gue flat dulu. Biar bersih ya. Biar ala-ala kape gitu. Ala-ala di resto ya kan. Ini udah bersih. Nah ini udah bersih. Biar lebih kelihatan lebih tinggi. Gue kasih garnish sedikit ya. Gue kasih garnish sedikit. Ini gue kasih hiasan nih. Ini gue kasih hiasan sedikit ya. Hmm. Tuh. Biar dia agak lebih tinggi ya. Biar lebih kelihatan. Oke. Oke sip. Kita bersihin sampingnya. Udang masak tauco. Ala Bang Ray. Thank you for watching Bang Ray Cooking Show. Jangan lupa like, comment, serta subscribe terus ke channel gue. Semoga resep yang hari ini gue share bisa bermanfaat buat lo semua. Kalau gue aja bisa masak, gue juga pasti bisa. See ya. Terima kasih. Terima kasih.